Air adalah nutrisi yang paling penting yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Tubuh kita terdiri dari 75% air, dan otak kita terdiri dari 85% air. Tapi air putih ternyata memiliki efek buruk pada bayi berusia 0-6 bulan. Penelitian bahkan menyatakan bahwa anak bayi tidak disarankan meminum air putih. Seorang dokter spesialis anak dari India, Dr. Silpa Aroskarta merenganjurkan orang tua memberikan air putih kepada bayi 0-6 bulan dan merekomendasikan agar bayi di usia tersebut hanya diberi asi eksklusif. Dia mengatakan, bayi bisa mulai minum air putih setelah usia 6 bulan. Pasca 6 bulan, bayi dapat diberikan beberapa teguk air. Disarankan bahwa hanya setelah tahun kelahiran, asupan H2O yang tepat harus dimulai. Seperti yang telah ketahui, asi dikenal memiliki banyak kualitas bergizi dan mampu memadai kebutuhan gizi bayi. Dengan demikian cukup memadai untuk diberikan pada bayi. Dengan asi, bayi telah mendapat semua hidrasi yang dibutuhkan di bulan awal kehidupannya. Dengan demikian tidak perlu untuk diberikan air putih. Dan ternyata air putih dapat menghilangkan nafsu makan bayi dan dapat mengganggu tubuh bayi dengan merusak penyerapan nutrisi dari asi atau susu formula yang menyebabkan kekurangan gizi. Bahkan ketika anak harus diberikan susu formula, jumlah air yang digunakan harus sesuai takaran ya. Setelah satu tahun ketika bayi mulai makan makanan padat, barulah dia bisa minum air sebanyak yang dia suka. Terkadang asupan air pada bayi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang parah dan menyebabkan kejang, atau dalam kasus ekstrim bisa mengakibatkan koma.